Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar haizoplovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azok tentunya ya Kabar terbaru kali ini ternyata diam-diam Haiko selalu temani Rangga Azok Untuk syuting di buku harian seorang istri Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sahabat laizopers tentunya disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar Haiko dan Rangga Azok Yang mana dikabar terbaru kali ini Pastinya kalian semua semakin penasaran ya Bagaimana aktivitas Haiko Van Der Pecken Setelah ia jauh dengan Rangga Azok Dan berpisah di sinetron buku harian seorang istri Menjadi tanda tanya kita semua bahwasannya Haiko tidak bisa berjauh Tanggungan Rangga Azok Seperti yang kita lihat juga bahwasannya keseharian Haiko Meskipun dirinya sudah mendapatkan beberapa projek ya Baru-baru ini Seperti halnya dalam beberapa photoshoot yang beredar Haiko Yang juga disibukan dengan karirnya di luar Shooting ya Dan nampaknya ia masih saja terus menemani Rangga Azok Yang tengah shooting di sinetron buku harian seorang istri Bahkan beberapa kali Haiko Van Der Pecken menemani Rangga Azok Salah satunya dalam acara Kopdar bareng Bersama Antonio Blanco dan juga Ben Kasyavani Hal ini menguatkan kita semua bahwasannya Haizob ini ya Akan terus bersatu sampai kapanpun Haiko maupun Rangga Azok nampaknya tidak bisa dijauhkan oleh jarak satu sama lain ya Nah melihat kegompakan para penggemar juga yang selalu nih Men-support Haiko dan Rangga Azok Meskipun kini mereka berdua tengah berpisah ya Sahabat akan tetapi para penggemar yakin Suatu saat nanti akan ada keajaiban Mereka berdua akan dipersatukan kembali Nah disini Mimin juga mendapatkan informasi terbaru dari Kak Agung Saputra BM Yang juga menginformasikan kepada warga Bucin Bahwasannya Haiko ini akan mendapatkan projek baru loh guys Ya belum tentu pasti Haiko akan mendapatkan projek apa Akan tetapi dalam beberapa postingan Haiko bersama Kak Agung Tengah berada di suatu tempat Ya Haiko Panderpeken berada di Bazar Indonesia atau Plaza ya sahabat yang didampingi oleh bentuk manajemennya Pak Pak Bang Agung Saputra BM dan juga Kak Riri Apriyanti Dan disana Haiko Panderpeken bertemu dengan rekan baiknya Yakni Angela Gilsa yang juga pernah bertemu dalam satu sinetron Samudera Cinta Dan tentunya Angela Gilsa disini berfoto bersama Haiko dan juga Kak Agung dalam kesempatan ini Para penggemar terus saja ya mempertanyakan Apakah pertemuan baik ini Haiko dan Kak Angela Gilsa akan mendapatkan projek baru Sesuai apa yang kita semua harapkan selama ini Dan nampaknya kita semua juga sangat penasaran dengan Cinemark Yang sudah mempersiapkan projek apa nih Untuk Haiko dan juga Kak Angela nih sahabat Dan pastinya kita semua menginginkan yang terbaik ya Apapun itu sinetron yang akan mereka berdua bintangi Kita akan terus mendukung serta mensupport karir dari Haiko dan juga Angela Serta rekan kerjanya Rangga Azob Dan juga disini kabar baik ya Bahwasannya Rangga Azob ini akan terbang nih bersama Kak Ratnasari Dalam beberapa foto yang tengah beredar Rangga Azob yang tengah memegang sebuah koper Disana memperlihatkan Rangga Azob yang tengah mempacking beberapa bawaannya Dan juga beberapa barang pribadinya dari lokasi syuting Seolah-olah mengicaratkan bahwa ia akan segera keluar Dan secepatnya pergi dari sinetron yang sudah ia lakoni ya bersama Haiko Pandir Pekan Sinetron berkeluarkan seorang istri pula menjadi saksi bertemunya Bucin dan Kusut Setelah sekian lama menanti para penggemar akan melihat akting Haiko dan Rangga Azob Setelah sinetron samudera cinta tamat Tentunya Haiko dan Rangga Azob dipertemukan kembali di sinetron buku harian seorang istri Hal itu pun membuat warga Bucin geger ya sahabat Melihat Haiko dan Rangga Azob dipersatukan kembali dalam sinetron yang sama Itu adalah hal yang sangat kita inginkan dan kita tunggu ya Nah sahabat Haiko first mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton